Makhluk itu mundur beberapa langkah sembarik tetap menyeringai jahat. Hahaha, ternyata seekor harimau muda. Sudahlah merasanya aku tidak menghadapi manusia seperti dirimu ini, ujar sang iblis dengan keraut muka senang. Handakah yang tidak sadarkan diri kini telah benar-benar berubah menjadi seekor harimau kumbang berwarna hitam legap. Opil matanya berwarna biru menyalak legap dengan kuku-kuku tajam yang menghiasi tangan dan juga kakinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel hari CBN. Di video kali ini saya akan melanjutkan kisah yang berjudul Harimau Penjaga. Cerita ini ditulis oleh Herdy Medianto. Jika kalian ingin membacanya secara langsung, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Dan buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, baiknya tonton dulu agar nyambung dengan alur ceritanya. Dan buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, mari bantu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan jika kalian suka dengan cerita yang saya bagikan, silahkan klik tombol like-nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Agar kalian tidak penasaran, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Hmm, iya-iya, orang tua memang dari dulu tak pernah mau mendengar pendapat yang muda. Apa katamu kuning? Ujar kakek patah setengah berteriak. Ampun-ampun, kek. Raya kemudian sederhana masuk ke dalam mobil Honda CRZ berwarna merah yang terparkir di depan sorung. Ia paham benar, kalau Handaka sudah lama menanti dirinya pada saat itu. Dengan tingkah canggung, Raya berkata kepada Handaka. Maaf ya, Mas Handaka, aku terlalu lama di dalam. Lagipula, tadi masih ada beberapa pekerjaan yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Ujar Raya berbahasa basi. Handaka melepas kacamata hitam yang menempel di wajahnya sembari berujar pelan. Oh, tidak apa, mau berapa lamapun, aku akan tetap menunggu untuk wanita cantik seperti diri, Raya. Balas Handaka setengah merayu. Raden kuning yang mendengarkan hal tersebut dari atas kap mobil tidak bisa menahan tawa. Gelak tawanya pecah ketika mendengarkan Handaka berbicara seperti itu di hadapan seorang wanita. Hahaha, anak ini memang benar-benar memiliki selera humor yang tinggi. Aku tidak menyaka. Ia akan berani mengucapkan kata-kata menjijikan seperti itu di depan seorang wanita. Redek Raden kuning. Kakek mata hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah Raden kuning dan juga Handaka. Ia mulai merasa kalau zaman sudah terlalu banyak berubah. Mobil berwarna merah itu mulai meluncur pelan membelah jalan kota Kalembang. Keduanya berniat untuk menghabiskan petang itu di suatu mall yang berada tidak jauh dari showroom tersebut. Handaka berniat untuk mengajak Raya untuk dinner walaupun sebelumnya Handaka akan mengiring Raya ke bioskop untuk menyaksikan film romantis yang sudah disiapkan oleh Handaka. Ia belajar bagaimana caranya memperlakukan perempuan lewat sang paman yang bernama Heru. Om Heru ini sudah berumur 31 tahun dan masih belum menikah. Namun jikalau ditanya berapa banyak wanita yang sudah jatuh di pelukanya, rasanya butuh waktu untuk menghitung beberapa jumlahnya. Tidak bisa ditampik, Om Heru adalah sosok pria romantis, berwajah tampan, bertubuh atetis, dan juga seorang kontraktor yang bisa terhubung dengan proyek pemerintah. Hal itu yang membuatnya menjadi sosok pria muda yang sukses di usianya yang masih cukup muda. Handaka banyak belajar dari Om Heru mengenai beberapa cara mendapatkan wanita dan kali ini Handaka berniat untuk mendapatkan Raya dengan segala apa yang dia telah pelajari dari sang paman. Acara mereka berdua hari itu benar-benar sukses besar. Handaka mengajak Raya nonton film romantis yang ternyata begitu disukai oleh Raya. Mengajaknya dinner di salah satu tempat makan yang mewah, serta tak lupa membelikan Raya beberapa bingkisan yang cukup mahal. Handaka memperhatikan gaya dari Raya sebelumnya dan melihat bahwa tampaknya Raya menyukai memakai tas dan juga sepatu yang cukup bagus. Handaka yang cukup mengerti dengan koleksi tas brand milik Mama segera beranjak mengajak Raya pergi ke salah satu sudut toko yang memang menjual tas branded. Hingga akhirnya pilihan Raya tertuju ke sebuah tas berwarna ungu merek Purla. Menurut penjual tas ini keluaran musim panas 2012 yang dibanderol seharga 7,5 juta rupiah. Handaka segera menyetujui untuk memberikan hadiah itu kepada Raya, walau sebenarnya Raya sempat menolak, dikarenakan menurutnya harga tersebut cukup mahal untuk dibayar oleh orang yang baru saja ia kenal. Namun dengan sedikit paksaan, akhirnya Raya lunuh dan menerima pemberian Handaka. Hari mulai beranjak malam, jam sudah menunjukkan pukul 9 malam, Handaka berniat untuk segera pulang dan mengantarkan Raya pulang ke rumah. Namun belum sampai di parkiran mobil, tiba-tiba telepon Raya berdering cukup keras. Raya segera mengangkat teleponnya dan berbicara dengan orang di balik telepon. Handaka yang sadar, bahwa telepon itu cukup penting keluar dari dalam mobil dan meninggalkan Raya yang masih ada di dalam mobil. Ia berdiri di samping mobil sembari menghidupkan rokok dan kemudian menghisapnya dalam-dalam. Ia tidak mau ikut campur dengan telepon yang masuk di telepon Raya. Hal itu tampaknya cukup penting, dikarenakan ekspresi dari raut muka Raya yang sepertika berubah drastis. Handaka tidak mau menembak-nembak apa yang telah terjadi dan oleh karena itu ia memutuskan untuk menyingkir dan membiarkan Raya menyelesaikan sendiri masalah yang ia miliki. Setelah dirasa cukup penenam, Handaka segera masuk ke dalam mobil, ia segera menghidupkan mobil dan berniat untuk pergi. Namun belum sempat ia menginjak pedal gas, Raya menahannya. Tunggu sebentar Han. Tidak ada kata-kata, mas lagi pada saat itu. Raya sudah memanggil Handaka dengan sebutan Han, bahkan Handaka sendiri sempat terkejut dengan reaksi tersebut. Oh, oke. Handaka segera mematikan mesin mobilnya dan menatap Raya lekat-lekat. Ada apa memangnya, Raya? Apakah kamu sedang ada masalah? Selidik Handaka penasaran. Raut muka Raya berubah menjadi sedih. Ia kemudian menangis sesanggukan sebari memeluk Handaka. Handaka yang terkejut tidak dapat berbuat banyak. Ia hanya menerima saja pelukan dari Raya dan mencoba untuk menenangkan wanita tersebut. Kamu yang sabar ya, Raya. Aku berharap semua masalah ini cepat selesai. Kalau boleh tahu apa yang sebenarnya membuatmu sedih? Ujar Handaka sembari mengelus Pelan kepala Raya. Aku sedih dengan keadaan kakak Kuhan. Ia tiba-tiba saja terkena sakit misterius beberapa waktu lalu. Sakit misterius bagaimana? Ujar Handaka penasaran. Ia, kakakku kerasukan balas Raya Pelan. Kerasukan setan, timpal Handaka setengah tak percaya. Ia, sudah berobat ke orang pintar. Namun nihil, kakakku belum juga sadar sampai sekarang ini. Terkadang, ia suka meracau tak jelas dan beberapa benda di dalam kamar tiba-tiba melayang sendiri dan hancur. Aku begitu kasihan dengan kakak. Tubuhnya mulai menjadi sangat kurus karena tidak makan selama beberapa hari ini dan kabar terakhir dari rumah kalau kakak baru saja mengamuk dan tak terkendali, terpaksa harus dipasung di dalam rumah. Aku tahu ini, Ay. Tapi aku ingin menceritakan semuanya kepadamu. Aku harap kamu mendengarkan semua teluh kesahku. Ujar Raya terus terang. Tandakan terdiam beberapa saat, ia mulai mengingat lagi pesan dari sang kakek buyutnya beberapa waktu lalu di dalam mimpinya. Ia masih ingat bagaimana sang kakek buyut berpesan mengenai perihal alam gaib yang nantinya akan menjadi permasalahan sehari-hari di dalam hidupnya. Dan kini ia mulai yakin kalau kebetulan ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Kalau begitu, bolehkah aku melihat keadaan kakakmu Raya? Memangnya kamu bisa menyembuhkan kakakku? Tanya Raya sembari menghapus air matanya dengan tangannya sendiri. Entahlah, tapi aku hanya ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi. Oh iya, pakai ini untuk menghapus air matamu yang tertumpah. Handah kakak menyerahkan secarik sapu tangan berwarna merah dan mulai menghapus air mata tersebut secara perlahan. Terima kasih han, kamu baik sekali. Sama-sama, tapi yang lebih penting adalah tawamu yang sempat hilang. Handah kak mengendarai mobilnya dengan cukup cepat. Ia merasa bahwa Raya harus segera pulang ke rumah. Sekitar dua jam kemudian, Handah kakak dan Raya sampai di rumah. Raya segera turun dari mobil disusul oleh Handah kakak di belakangnya. Handah kakak hanya mengikuti ke arah wanita ini pergi. Dari membuka pintu pagar hingga akhirnya berhenti di depan pintu rumah. Mereka berdua disambut oleh seorang wanita yang berumur sekitar 45 tahun dengan raut muka yang sedih. Sayang, kamu sudah pulang. Kakakmu nak? Ujarnya pilu. Kakak ada di kamarnya, Mak. Wanita itu hanya mengganggu. Sedangkan Raya segera masuk ke dalam rumah. Handah kakak masih terpaku beberapa saat hingga sang ibu kemudian sadar akan adanya sosok lain yang pulang bersama dengan sang anak. Kamu siapa sahabah kakak? Ujar sang ibu sembari menghapus tangis dengan lengan bajunya. Oh, selamat sore bu. Saya Handah kak, temannya Raya. Sapa Handah kak dan kemudian menjelurkan tangannya untuk memberi salam kepada ibu Raya. Oh iya, sama-sama. Ayo masuk. Maaf ya keadaan seperti ini. Silahkan duduk. Biar ibu ambilkan minum terlebih dahulu. Terima kasih banyak bu. Balas Handah kak sembari tersenyum. Ibu Raya kemudian masuk ke dalam rumah. Sedangkan Handah kak sedikit termenung di kursi di depan teras rumah ini. Ia berpikir bahwa apa yang harus ia lakukan. Lalu tidak lama, Raya keluar dari dalam. Ia terlihat lebih santai dengan mengenakan kaos oblong panjang berwarna putih. Rambutnya dikucir ke belakang dengan sebuah hot pants yang membalut tubuhnya. Maaf lah, mahan. Ayo ikut aku. Oh oke. Ujar Handah kak sembari mengangguk. Handah kak dan Raya menaiki anak tangga yang menuju ke lantai dua. Di mana terdapat sebuah kamar yang berada di sebelah kanan atas. Mereka berdua masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat apa yang ada di dalam kamar. Handah kaknya melihat seorang pria yang tergelet yang tidak berdaya di atas tempat tidur. Pria tersebut terlihat seperti sedang tidur. Mukanya pucat dan tubuhnya terlihat kurus kering. Apa ini kakakmu yang dibicarakan tadi, Raya? Tanya Handah kak penasaran. Iya, dia adalah dia kakakku. Memangnya apa yang terjadi dengan kakakmu hingga bisa kerasukan seperti ini? Tanya Handah kak sekali lagi. Aku juga kurang tahu pastinya. Awalnya kakak izin dengan keluarga untuk pergi ke rumah temannya dan berniat untuk membersihkan sebuah rumah kosong yang berada di suatu komplek perumahan, suatu perusahaan. Kakak bersama teman-temannya datang ke sana malam itu dan membersihkan tempat tersebut. Namun hal aneh terjadi malam itu, kakak melihat suatu penampakan dan kemudian pingsan. Hingga saat ini kakak boleh dibilang seperti tidak sadarkan diri, hujar Raya terus terang. Apa kalian sudah mencoba untuk pergi ke tempat ahli agama sebelumnya? Iya sudah. Kakak sempat sadar selama beberapa jam. Lalu kemudian gangguan itu terjadi lagi dan kakak tidak sadarkan diri. Yang paling aku ingat setelah kejadian itu adalah kakak berteriak dengan sangat kencang dan membuat jendela itu pecah tanpa sebab yang jelas. Terang Raya sembari menunjuk jendela yang tampaknya sudah diperbaiki. Kelak. Handaka menalan rudah mendengarkan penjelasan Raya barusan. Ia berpikir bahwa hal ini bukanlah tindakan main-main. Salah saja dalam melangkah bisa-bisa ia mendapatkan masalah yang serius. Masih dalam kegondahan hatinya tiba-tiba suatu hal terjadi di kamar tersebut. Lampu kamar mendadak mati. Langit berubah menjadi mendung dengan seketika dan terlihat kilatan petir menyambar-nyambar. Raya yang ketakutan sontak segera memeluk Handaka dengan erat dan sang tokoh utama kita tidak menyanyiakan kesempatan tersebut. Namun keberuntungan itu tidak berlanjut lama. Tiba-tiba saja kasur tempat dimana sang kakak yang bernama Dian tergetar dengan hebat. Seperti terjadi gempa bumi yang berdadak. Namun anehnya tempat dimana Handaka dan Raya berdiri tidak bergetar sama sekali. Hanya kasur itu saja yang bergerak tidak menentu dan menimbulkan suara gaduh. Apa yang sebenarnya terjadi? Pujar Raya dengan raut muka pucat. Siap. Ada apa lagi ini? Umpat Handaka. Kasur yang bergetar tadi kemudian tiba-tiba berhenti bergerak. Selanjutnya yang terjadi adalah sang kakak tahu sudah terbangun dari tidurnya dan menatap nanar ke arah Handaka. Kakak Raya yang bernama Dian itu terlihat bergumam tidak jelas sembari tangannya menunjuk ke arah Handaka. Pergi dari sini. Jangan campuri urusanku. Bentahnya dengan suara yang parau. Memangnya kenapa? Aku tidak melakukan hal apapun yang merasa mengganggu mu. Balas Handaka acuh-acuh. Kau mau coba bermain-main denganku. Bentahnya sekali lagi. Dian yang kerasukan tiba-tiba terlihat melayang di udara untuk beberapa saat. Kemudian melesat dengan cepat sembari tangannya mencekik leher Handaka. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Kakak. Hentikan itu kakak. Pujar Raya sembari terisak menahan tangis. Lepaskan aku si alat. Empat Handaka sembari mencoba untuk melepaskan cekikan tersebut. Mati. Mati kau harus mati. Ujar Dian yang tukunya telah dirasuki oleh roh jahat. Raya yang mencoba untuk menolong Handaka berteriak-teriak meminta tolong. Namun apa yang terjadi tidak ada ayah ataupun ibunya yang datang untuk menolong mereka. Bahkan Raya yang segera berlari ke arah pintu tertahan dengan gerendel pintu yang tidak mau dibuka. Berhentilah untuk berteriak-teriak adikku yang cantik. Tenang saja. Kau akan menemani anak ini untuk mati di tanganku. Hentikan itu. Kau bukan kakak. Kau iblis. Teriak Raya ke arah Dian yang kerasukan. Aku benar-benar malas dengan wanita yang suka berteriak-teriak. Kupingku terasa sakit mendengar suaramu itu. Dengan cepat sebuah ayunan tangan diarahkan ke arah Raya dan apa yang terjadi selanjutnya adalah Raya terpelanting ke arah samping dan kepalanya mendarat tepat di pinggir meja arias. Darah segera mengucur dari kepalanya yang pecah. Handaka yang melihat hal tersebut merasa benar-benar naik amarah yang ada di dalam tubuhnya. Ia merasakan kemarahan yang luar biasa melihat wanita yang dicintainya berdarah-darah seperti itu. Sedangkan kakek Fatah dan Paman Kuning yang baru saja sampai di tempat kejadian hanya bisa bergegas menyusul Handaka. Gawat kek. Kita terlambat. Tampaknya Handaka mulai bertingkah aneh. Ia kuning. Kita harus cepat. Sebelum hal buruk terjadi. Balas kakek Fatah yang kemudian merubah dirinya menjadi harimau putih besar yang segera melompat ke arah lantai dua rumah tersebut. Kau ternyata bukan manusia biasa. Pantas aku merasakan energi yang berbeda dari tubuhmu. Ujar sang iblis yang berasuki tubuh dia. Kau akan menyesal setelah melakukan semua ini. Balas Handaka yang terbakar emosinya tubuhnya mulai menambahkan tanda-tanda akan berubah wujud. Tampaknya kutukan sang kakek buhut telah benar-benar berasuk ke dalam tubuh Handaka untuk pertama kalinya. Handaka merasakan bahwa kesadarannya mulai perlahan-lahan menghilang. Ia hanya mendengarkan sebuah bisikan gaib yang memanggil-manggil namanya. Ayo Handaka gunakan akun. Kita bisa menghancurkan makhluk jahatam itu. Ayo Handaka bunuh dia. Suara tersebut terdengar berulang-ulang. Di kepala Handaka disusul dengan rasa sakit yang teramat sangat. Tubuh Handaka terasa panas. Bulu-bulu halus mulai tumbuh di sekujur tubuhnya. Pupil matanya juga berubah mulai menambahkan wujud seekor harimau ditambah dengan suara auman yang keluar dari murudnya. Dengan cepat Handaka menggunakan tangannya untuk menghalau cekikan sang iblis yang merasuki tubuh dia dan mendengar menendangnya ke arah belakang. Makhluk itu mundur beberapa langkah sembari tetap menyeringai jahat. Ternyata seekor harimau muda. Sudahlah merasanya aku tidak menghadapi manusia seperti dirimu ini. Ujar sang iblis dengan raut muka senang. Handaka yang tidak sadarkan diri kini telah benar-benar berubah menjadi seekor harimau kumbang berwarna hitam legap. Pupil matanya berwarna biru menyalak legap dengan kuku-kuku tajam yang menghiasi tangan dan juga kakinya. Handaka sudah hilang kesadarannya. Namun belum sempat Handaka akan melancarkan serangan tiba-tiba seekor harimau putih muncul dihadapannya dan menendang tubuh Handaka yang telah menjadi harimau ke arah samping. Kuning cepat sadarkan Handaka. Perintah kakek Fatah. Paman kuning segera melompat dan kemudian memukul belakang leher harimau kumbang tersebut dengan tangannya. Ia tampak memusatkan tenaga dalamnya sebelum melakukan tindakan tersebut. Untung saja, aku masih sempat. Ujar paman kuning sebari memperhatikan kakek Fatah yang tengah berhadapan dengan iblis yang merasuki tubuh dia. Gimana teman-teman? Untuk cerita kali ini, kita lanjut di next video. Saya Hadi pamit untuk diri. Mohon maaf ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!